Kecelakaan berawal saat mobil dari arah Jalan Raya Suderman menuju Tamrin melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melintas di depan air mancur bundaran HI, sopir yang tengah mabuk miras malah menabrak pembatas jalan air mancur bundaran HI. Polisi masih memeriksa dan meminta keterangan pengemudi, sementara kendaraan dibawa ke unit Lakapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ryo Manik, Anews melaporkan. Bayi perempuan ditemukan pekerja proyek di sebuah saung lengkong gudang barat Serpong, Tangerang, Selatan, Banten. Diduga bayi sengaja dibuang orang tuanya. Penemuan bayi bermula saat seorang pekerja hendak pulang melewati saung. Tiba-tiba ia melihat gerakan dari plastik berwarna putih. Saat didekati plastik berisi bayi dalam kondisi hidup, terbungkus kain, disertai popok bedak baju serta kebutuhan bayi lainnya. Polisi yang datang ke TKP membawa bayi ke rumah sakit umum Tangerang, Selatan untuk diberi perawatan intensif. Kasus penemuan bayi ini pun ditangani Polsek Serpong dan Polres Tangerang, Selatan. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Polisi mengejar para pelaku pencurian sepeda motor di jembatan Jalan Gandaria 1, Tirta Jaya, Pancoran, Mas Kota, Depok, Jawa Barat. Pelaku yang panik sempat melopat kekali saat dikejar petugas. Guna menghentikan usaha pelarian pelaku, polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan hingga mengundang perhatian warga. Menurut saksi, ada dua pelaku yang dikejar polisi dari arah Bogor. Namun, satu pelaku melompat dari jembatan kealiran kali untuk kabur. Sementara satu pelaku lainnya sedang memberi rokok di warung sekitar lokasi dan berhasil kabur. Diduga para pelaku sudah diintai petugas saat hendam melakukan transaksi penjualan sepeda motor hasil curian. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pembersa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ainus siang hari ini. Bersama saya, Desvita Bionda. Inilah Lintas Ainus siang selengkapnya. Warga digegerkan dengan penemuan jasad ibu dan bayinya di rumah kontrakan Jalan Kesadaran Bojongsa di Depok. Polisi yang tiba melakukan olah TKP dan meminta keterangan suami serta tetangga. Jasad kemudian dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramajati untuk divisum. Jasad keduanya pertama kali ditemukan sang suami yang baru pulang kerja. Menurut warga, kedua jasa ditemukan di ruang tengah kontrakan. Saat ini polisi masih meminta keterangan dari suami di Polsek Bojongsari. Sementara polisi belum memberikan keterangan penyebab pasti kematian korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki Ainus melaporkan. Pemirsa dua pelaku pengoplos gas LPG 3 kg ditangkap polisi di kawasan Jakarta Barat dan Bekasi, Jawa Barat. Selama empat bulan beraksi, pelaku bisa meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Polisi menggelandang dua pelaku pengoplosan gas 3 kg ke 12 kg, EBS dan RD ke Polda Metro Jaya. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Jakarta Barat dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Modus yang digunakan pelaku dengan membeli gas LPG 3 kg subsidi dan memindahkan isinya ke tabung gas LPG 12 kg non-subsidi menggunakan pipa regulator yang dimodif. Pelaku menjual gas hasil oplosan ke warung dan toko seharga 200 hingga 220 ribu rupiah pertabungnya. Aksi pengoplosan sudah berjalan selama empat bulan dan pelaku bisa meraup keuntungan hingga 350 juta rupiah. Satu tabung gas LPG yang subsidi itu harganya adalah berkisar antara 18 ribu sampai 20 ribu. Jadi kalau kita kalikan empat itu sekitar 72 ribu sampai 80 ribu kalau kita beli empat. Nah kemudian karena dipindahkan tadi, dioploskan atau disuntikan tadi ke dalam tabung yang berukuran 12 kg. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, ANYUS, Mulaporkan. Pelaku pembobolan minimarket ditangkap warga usai beraksi di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Bakasar, Sulawesi, Sulatan, pelaku penganyayaan hingga korban tewas ditangkap polisi. Pelaku pembobolan minimarket ditangkap warga di Jalan Air Langga, Desa Seduri, Kabupaten Mojokerto. Warga yang geram langsung memborgol pelaku dan dibawa ke pos pengamanan perumahan. Pelaku diduga masuk dari tembok belakang minimarket dan naik masuk ke dalam minimarket setelah menaiki plafon. Naas aksinya diketahui salah satu karyawan minimarket yang langsung mengejarnya hingga akhirnya pelaku pun ditangkap. Dari tangan pelaku dicita sejumlah uang dan rokok hasil curia. Kini pelaku diserahkan ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahudin, Ainyus, Peloportan. Kamera CCTV merekam aksi sejumlah pria mendatangi sebuah rumah sambil mengamuk dan menantang berkelahi di permukiman warga Jalan Beringin, Kecematan Rapocini, Kota Makasar, Sulawesi, Sulatan. Tak lama korban asdar terlibat perkelahian dengan pelaku SI yang sedang dalam pengaruh minuman keras. Pelaku mengambil pisau dapur dan langsung menikam korban di bagian perut dan dada. Akibatnya korban tewas di tempat. Namun bukannya menolong rekan korban yang ikut menantang pelaku malah melarikan diri. Polisi kemudian menangkap pelaku SI. Pelaku mengaku dendam dengan korban lantaran sebelumnya kepala pelaku dibenturkan korban saat pesta meras. Polisi telah menyita barang bukti pisau dapur, dompet, dan ponsel pelaku. Dan memang ini pelaku dia sakit hati. Karena dari pihak korban pernah membetulkan kepala pelaku ke salah satu tembol. Kini pelaku diserahkan ke polisi Krapocini guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi, Sulatan. Yulius Finainius melaporkan. Pemirsa dua orang tewas dan delapan terluka akibat kecelakaan beruntun di Subang, Jawa Parat. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Subang, Bandung, Kelurahan Pasir, Karembi, Subang, Jawa Parat, Kamis pagi. Insiden bermula ketika kendaraan damtruk pengangkut batu untuk proyek tol Cipalipat Timban melaju dari arah Bandung menuju Subang. Namun saat melalui jalan menurun, remtruk mendadak tak berfungsi hingga laju kendaraan tak terkendali. Empat minibus, becak serta warga yang sedang duduk di warung jadi sasaran damtruk. Damtruk terbalik setelah menabrak damtruk lainnya kemudian menghantam lima bangunan warung hingga akhirnya berhenti di sebuah bengkel. Akibat kecelakaan seorang tukang becak dan warga yang sedang mengopi di warung tewas di lokasi. Selain itu tiga orang luka berat dan empat luka ringan. Korban meninggal dunia dua orang yang juga di pengendara becak yang sedang parkir. Kemudian seseorang yang sedang kopi di depan rukut kopi. Kemudian tujuh luka ringan dan satu luka berat. Korban tewas dan luka dibawa ke RSUD Subang. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi dan dalam penanganan unit laka lantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Parat, Yudi Heriawan, Juanda, Ayews melaporkan. Sementara itu satu orang tewas dan satu lainnya terluka. Akibat tertimpa kontainer yang lepas akibat menabrak adahan pohon di Cianjur, Jawa Parat. Warga digegerkan kecelakaan lalu lintas. Box terkontainer terlepas dan menimpa pengendara sepeda motor di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Ciwalen, Warung Kondang, Cianjur. Satu orang tewas di lokasi dan satu lainnya terluka dan dievakuasi ke RSUD Cianjur. Kecelakaan bermula saat terkontainer melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Tiba-tiba box kontainer menabrak adahan pohon hingga terlepas karena kuncian box patah. Akibatnya pengendara motor di belakang truk kontainer langsung tertimpa box yang terlepas. Kebetulan kendaraan noda dua pun satu arah atau satu laju dengan kendaraan kolonten tersebut atau di box terangkan tersebut. Untuk kelalaian masih kita dalam penyelidikan, waktu kita lakukan terus penyelidikan. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari kedua arah sempat macet hingga tiga kilometer karena sempat terjadi penutupan arus lalu lintas untuk evakuasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, Anyus melaporkan. Pemirsa seorang nenek jadi korban asusila pemuda pengangguran di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela dan mengancam korban menggunakan pisau dapur. Seorang nenek tetet 57 tahun menjadi korban tindak asusila pria pengangguran HR 30 tahun di kawasan Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela lalu membekapnya dengan kain serta mengancam dengan pisau. Aksi bejat itu dilakukan saat korban sendirian di rumah. Sementara usai melampiaskan aksi bejatnya, pelaku kabur meninggalkan korban. Sekejadian sambil menangis korban mengadukan perbuatan pelaku ke Ketua RT hingga melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Cuma si korban gak bisa diam dan keterangan karena menangis terus. Masih sok atau gimana. Kita kan bagi Kak Yugo itu kan mau tanya gimana nih koronologinya cerita yang sebenarnya. Kalau saya kan cuma dapat omongan seperti itu. Nah selebihnya saya tidak tahu lagi mas, cuma itu. Tak butuh waktu lama pelaku ditangkap polisi dan kini masih dalam pemeriksaan intensif di Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi Jawa Barat, Rahmati Dayat, AY News melaporkan. Dua gudang terbakar di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dan Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Petamburan Jakarta Barat, satu orang tewas dalam kebakaran kos berlantai tiga. Api dengan cepat melalap gedung dua lantai yang dijadikan gudang penyimpanan kardus pabrik sabun herbal di jalan Pulau Buaran, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik, kelantaran saat peristiwa pabrik sedang tidak beroperasi. Petugas Damka tiba dengan 16 unit mobil dan 80 personel pemadam kebakaran. Setelah satu jam, api melalap bisa dikendalikan. Kebakaran gudang juga terjadi di Jalan Duriko Sambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat powerbank atau penyimpan daya yang meledak. Banyaknya material mudah terbakar dari gudang alat pendingin bekas membuat api semakin membesar dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi memasang garis polisi dan mengamankan pekerja gudang serta barang bukti penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Petugas mengevakuasi jasad Muhammad Agi Maulan, 21 tahun, yang tewas terjebak api dalam kebakaran rumah kos di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga asal bumi Ayu Brebes ini tidak bisa menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Jasad korban ditemukan di kamar mandi di lantai 3 dalam kondisi tubuh mengalami luka bakar. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati untuk divisum. Belum diketahui penyebab kebakarannya menghanguskan empat bangunan, rukan, dan sembilan rumah itu. Sudah bangun Pak, sudah bangun. Sama teman yang satunya sudah bangun. Cuman yang teman satunya itu sudah lewat ventilasi. Nah yang satunya ini, kejebak. Jadi dia sudah menghirup asap banyak, jadi dia sudah tidak kuat. Sudah tidak kuat bangun. Sebelumnya warga digegerkan terbakarnya bangunan semi-permanen di pemukiman padat penduduk Robol Petamburan. Makan seorang ibu rumah tangga pingsan mengetahui rumahnya Ludes terbakar. Sedikitnya, 12 kamar indekos, 4 ruko, dan 9 rumah warga Ludes dilalap api. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miktahul Gani, Anius melaporkan. Salah masukkan perseneling minibus tabrak minimarket di Gandul Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, dilintas Anius Yang. Penggembangan dilakukan polisi di rumah yang dijadikan tempat berkumpul anggota geng motor di kawasan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi, petugas mengamankan 4 pemuda yang tengah berpesta narkoba dan menyita senjata tajam. Seluruh pemuda pun digelandang ke Polres Pelabuhan Belawan. Penggembangan dilakukan sebagai antisipasi kejahatan jalanan yang meresahkan warga. Polres Pelabuhan Belawan mengamankan 4 orang yang dimana diduga merupakan markas geng motor. Dan ditemukan bahwa para pelaku sedang menggunakan tabu dan juga ditemukan senjata tajam. Seluruh pemuda yang diamankan kini dalam pemeriksaan polisi dan dilakukan tes urin. Apakah benar menggunakan narkoba atau tidak? Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainews melaporkan. Pemirsa seorang kakek dianiaya tetangganya hingga dirawat di rumah sakit di Blora, Jawa Tengah. Pelaku dan korban sempat cekcok karena rebutan batas lahan. Dua warga desa gombang Kabupaten Blora, Jawa Tengah digegerkan dengan dua warga yang adu mulut soal batas tanah. Percekcokan itu berujung penganian mengakibatkan seorang korban berinisial P50 tahun hingga harus dirawat di rumah sakit. Sebelumnya pelaku ditegur korban saat sedang membersihkan pagar hidup yang menjadi batas tanah. Dia diduga tak terima ditegur hingga mengambil parang dan menganiaya korban. Merasa tidak terima dan merasa itu adalah tanahnya sehingga langsung mengambil parang yang langsung ditujukan kepada korban. Kini pelaku yang berusia 70 tahun ini harus mendekam di sel pores Blora. Sementara korban harus dirawat di arah sudi dokter Sutijono Blora karena luka di rahang kirinya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, INews melaporkan. Eksploitasi anak yang disiarkan langsung melalui media sosial dibongkar polisi di Cirebon, Jawa Parat. Para pelaku incer korban dengan modus lowongan pekerjaan. Anggota pores Cirebon menangkap pria bernisial BM dan M pelaku eksploitasi anak melalui konten dewasa yang disiarkan secara langsung di media sosial. Kepada polisi, keduanya mengaku telah melakukan aksinya selama 7 bulan. Modusnya dengan berpura-pura membuka lowongan pekerjaan di media sosial. Para korban kemudian diperdaya untuk menjadi model konten dewasa dengan iming-iming bonus sebesar 5 juta rupiah. Selama 7 tahun, kedua pelaku berhasil meraup keuntungan hingga 150 juta rupiah. 7 bulan. Ada pun yang menjadi modus operan ini adalah, jadi si para tersangka ini dia memasang iklan lowongan kerja di salah satu platform sosial media yang mana kemudian para korban itu tertarik. Jadi kedua pelaku harus mendekam di Mapores Cirebon kota dan dijerat pasal berlapis tentang perdagangan orang dan pasal perlindungan anak serta pasal tentang pornografi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mif Tahudin, Ainyus melaporkan. Pemirsa puluhan ekor buaya titipan BKSDA dipindahkan dari kolam penangkaran di Cianjur, Jawa Barat. Pemindahan usai terlepasnya buaya akibat tembok ambrol awal bulan lalu. Petugas mengevakuasi buaya-buaya di kolam penangkaran di kampung Gunung Calung Sayang, Cianjur. Evakuasi ini setelah adanya desakan dari pemilik kolam agar buaya segera dipindahkan. Menurut pemilik kolam, jumlah buaya yang dievakuasi sekitar 40 ekor dan rencananya akan dipindahkan ke penangkaran di Palembang. Sebelumnya pemilik mengaku ada 80 ekor yang dititipkan BKSDA. Namun jumlahnya menurun karena hewan buas ini bersifat kanibal. Sehingga sejumlah buaya ditemukan sudah mati. Usai dievakuasi, rencananya lokasi akan diratakan dan ditutup tanah atau bebatuan. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan dua ekor buaya berukuran 3 meter yang terlepas dari penangkaran. Buaya-buaya ini terlepas karena tembok dekat membatas kolam jebol saat hujan deras. Total ada 80 ekor buaya yang dititipkan BKSDA di penangkaran milik salah satu warga sejak tahun 2016 lalu. Belum diketahui pasti jumlah buaya yang lepas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Anyus melaporkan. Tiga nelayan hilang dan 71 orang terjebak di bekas dermaga akibat cuaca buruk di Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh korban harus dievakuasi tim SAR dengan helikopter. 71 nelayan dan pemancing terjebak di bekas dermaga pasir besi Tegal Belut, Sukabumi, Jawa Barat. Tim SAR harus mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi mereka karena kondisi gelombang masih tinggi. Satu persatu para nelayan kemudian dievakuasi petugas ke helikopter Kesatuan Radar 216 Cibalimbing. Setelah dua hari terjebak, para korban masih dalam keadaan sehat. Hanya saja ada sejumlah nelayan yang mulai kelelahan. Jaduh udara dari penerbangan heli, heli dari basah mas maupun heli dari TNI Angkatan Udara. Kemudian 21 melaksanakan evakuasi secara mandiri. Sehingga masih ada dua yang masih dalam pencarian dan satu yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Satu dari tiga nelayan yang hilang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di pantai Cikole, Kapotan Cianjur. Jaraknya 14 km dari lokasi korban terjatuh. Korban diketahui bernama Rahmat, warga kampung Babakan Panjang, Desa Buniasi, Kecamatan Tegal, Bulehut. Saat kejadian, korban bersama puluhan nelayan lain berada di jembatan untuk memancing. Namun saat hendak menyeberang, ombak besar tiba-tiba menghantam hingga tiga orang terjatuh ke laut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainews melaporkan. Diduga salah masukkan perseneling, minibus tabrak minimarket di Gandul Depok, Jawa Barat. Meski tidak ada korban, minimarket dan mobil mengalami kerusakan parah. Mobil minibus ini terekam warga menabrak kaca minimarket di kawasan Jalan Raya Gandul, Kota Depok. Akibat kejadian ini, kaca minimarket dan sejumlah barang dagangan rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Kecelakaan diduga lantaran pengemudi hilang kendali saat diajak berbicara dengan sang istri di dalam mobilnya, usai berbelanja di minimarket. Saat ini polisi masih mendalam di penyebab pasti kecelakaan. Lantaran tidak jalan, kira-kira sudah berhubur. Namun setelah bindah gas, ternyata kendaraan tersebut malah maju. Kemudian lompat dan menabrak sebuah kaca alhamdulillah. Sehingga kemudian masih dalam penyelidikan. Proses penanganan masih dalam proses penyelidikan. Sementara pengemudi mobil sudah berkoordinasi dengan minimarket untuk mengganti kerusakan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, Ainews melaporkan. Pemirsa akibat banjir, rop, aktivitas belajar-bengajar terganggu di Demag, Jawa Tengah. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, puluhan siswa SD tidak masuk sekolah akibat terpapar virus gondongan. Para pelajar SD Negeri Dalaman di Desa Gemulak, Demag, Jawa Tengah setiap hari harus melintasi banjir saat menuju sekolah. Agar ruang kelas tetap bersih, para pengajar menempatkan bangku sekolah untuk jembatan. Sementara sepatu dan sandal siswa disimpan di luar. Genangan banjirop yang sudah terjadi selama setahun terakhir kerap menyebabkan beberapa siswa terpeleset. Meski demikian, mereka tetap semangat untuk belajar. Tapi tetap sekolah terus, inginnya gimana? Ingin apa? Pasat. Ingin dibangun ya, ingin diperbaiki ya. Kemarin sampai 50 cm. 50 cm? Iya. Sampai kemarin lagi ada yang 70 cm. Sampai itu tidak kelihatan itu kanan banji depan sana situ. Di depan kelas ini sudah apa itu? Sudah sampai tangga yang kedua itu. Sudah berapa lama? Sudah lama Pak, mungkin sekitar satu tahun kan. Pihak sekolah berharap adanya respon cepat dari pemerintah untuk menangani persoalan banjirop ini. Selain mengganggu aktivitas belajar, tidak sedikit siswa sakit akibat terlalu lama menerjang banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya, INews, melaporkan. Salah satu sekolah yang terdampak cukup parah adalah SDN 1 Mojo Panggung Kecematan Giri, Banyuwangi. Tercatat lebih dari 40 siswa terpapar virus paramiksovirus. Atau gondongan di mana penderitanya mengalami pembengkakan pada bagian pipi dan rahang. Seluruh siswa yang terjangkit pun tidak masuk sekolah. Pihak sekolah juga menyarankan orang tua siswa tidak masuk sekolah dan segera berobat agar tidak menjangkiti siswa lainnya. Selain itu, selama proses belajar mengajar, semua siswa diwajibkan memakai masker. Sementara DNS Kesehatan Banyuwangi menyatakan, wabah ini berkategori kejadian luar biasa dan sudah melakukan pencegahan serta edukasi. Perhari, tercatat ada 8 kasus di sejumlah sekolah di wilayah Kecematan Giri. Bahwa yang sakit, kita minta untuk diistiratkan sampai dengan sembuh, sehingga tidak perlu sekolah, tidak perlu hadir di sekolah. Nah, harapannya ini bisa mengurangi kontak dengan teman-temannya yang sehat. Sementara untuk pencegahannya, dengan tidak kontak langsung dengan penderita gondongan, menjaga etika bersin atau batuk dengan menutup mulut dan hidung, dan memakai masker pelindung. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, RIS Utomo, AY News melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, TNI dan Polri menggelar apel pasukan pengamanan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi, Listio Sigit Prabowo, memimpin apel pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Apel digelar di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, sekitar pukul 8 pagi tadi. Dihadiri ribuan pasukan TNI dari tiga matra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Apel ini bertujuan untuk memastikan keamanan selama pelantikan Presiden yang akan berlangsung 20 Oktober mendatang. Operasi pengamanan pelantikan mulai 17 hingga 23 Oktober akan dipimpin oleh Pangkob Gapwilhan 1 Laksamana Madia TNI Rahmat Jayadi. Puluhan anggota Polres Terenggalek, Jawa Timur mengalami kelebihan berat badan atau obesitas yang mencapai 140 kg. Mereka pun diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Hasil screening tes kesehatan ditemukan sekitar 60 anggota Polres Terenggalek yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Mereka berasal dari berbagai kesatuan dan polsek jajaran. Dari ke-60 polisi obesitas ini terdapat beberapa yang memiliki berat badan di atas 100 kg, bahkan salah satunya berbobot mencapai 140 kg. Guna mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, seluruh anggota polisi obesitas ini diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Dengan pengawasan ketat, anggota polisi ini diharapkan bisa kembali mendapatkan berat badan ideal sehingga menunjang mobilitas sebagai petugas. Setiap siang kita laksanakan, lari siang yang mungkin dilalui dengan jalan, kita menahap lari. Karena jangan dipaksakan, karena banyak anggota yang berat badannya besar-besar itu belum lari, disitu nanti malam cedera. Tak hanya olahraga, para polisi obesitas ini mendapatkan motivasi untuk menjalani program diet dengan pengaturan pola makan. Dari Terenggalek, Jawa Timur, Agus Faisal, INews melaporkan. Tidur terganggu pria todongkan senjata api kepada anggota PPSU Penebang Pohon Tumbang, lintas ANews yang segera kembali. Anda kembali di lintas ANews siang, pemirsa kebakaran melanda pasar Wonokrio Gombong ke Bumen, Jawa Tengah. Banyaknya material mudah terbakar, menyebabkan api cepat membesar dan melumat ratusan kios. Ratusan kios pasar Wonokrio Gombong terbakar kami sore. Api diduga berasal dari kios di Blok Barat Pasar. Banyaknya barang dagangan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan hampir seluruh bagian dalam pasar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Kebumen menerjunkan 12 mobil damkar beserta 9 mobil tangki air untuk memadamkan api. Sementara sejumlah pendagang berupaya mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Jam 15.15, jadi kebarah kecil, sehingga menyebar, menyeluruh di pasar sebelah barat Wonokrio. Kalau untuk korban jiwa sendiri ada nggak Pak? Sampai saat ini belum diketahui berkaitan dengan korban jiwa. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan masih dalam penyelidikan. Dari Kebumen Jawa Tengah, Johar Toyo Ainyus melaporkan. Polisi tangkap pelaku curanmor yang beraksi lebih dari 30 kali di wilayah Jakarta. Pelaku mengaku uang hasil jual motor curian untuk makan sehari-hari dan diberi untuk sang kekasih. Aparat Satres Krim Pores Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku pencurian sepeda motor. MAH 29 tahun ditangkap usai beraksi di kawasan Menteng atas Tiabudi, Jakarta Selatan. Sementara satu pelaku lainnya AF masih buron. Hasil pemeriksaan pelaku telah lebih dari 30 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, serta Depok. Pelaku mengaku nekat mencuri motor dan menggunakan uang hasil curian untuk kebutuhan sehari-hari dan mentraktir kekasihnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 11 unit motor hasil curian. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, Ainyus, Pelaporkan. Sementara warga Pasar Minggu Jakarta Selatan penodong senjata api kepada anggota PPSU akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku emosi tidurnya terganggu petugas PPSU yang membersihkan pohon tumbang. Polisi bersama petugas kelurahan mendatangi rumah Fadli, warga penodong senjata api kepada anggota PPSU yang melakukan penerbangan pohon tumbang di perumahan Bucit Indah, Jakarta Selatan. Pria 30 tahun itu pun meminta maaf atas perbuatannya, namun pihak kelurahan tetap membuat laporan ke Polsek Pasar Minggu. Pelaku mengaku nekat menodongkan senjata api dengan alasan tidurnya terganggu aktivitas penerbangan pohon oleh petugas PPSU tersebut. Bagaimana ya, namanya kita juga tugas ya bangnya? Namanya tugas, kita kerja, kalau ada kejaran yang ini juga sayang gitu. Itu sih ya, cuma dia kayak keganggu aja sih, katanya sih keganggu lagi tidur istirahatnya. Mungkin kita kalau juga lagi terganggu juga kayak gitu, tapi kan caranya salah gitu. Fadli kini jadi tersangka dan dijerat pasal undang-undang darurat dan tentang pemaksaan dengan kekerasan dengan acam hukuman maksimal satu tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!